Seorang kakek ditertawakan karena tak bisa memukul bola pingpong Berasa diremehkan, kakek ini ngumpulin cakra buat ngeluarin ultinya Saat servis kedua, kakek tersebut langsung ngeluarin smash Yang membuat wik pria ini terlepas Rupanya, kakek tersebut merupakan pemain pingpong terbaik di China Waktu muda, ia memiliki impian untuk menjuarai kejuaraan pingpong di sana Akan tetapi, ia mengorbankan semua impiannya itu Demi merawat dan membesarkan cucu kesayangannya Tapi setelah dewasa, cucunya ini malah kurang ajar Memarahin sang kakek karena suka ribun Gara-gara main pingpong, emak-emak ini pun marah Menyuruh cucunya untuk menjaga mulutnya Karena dahulu kakek rela meninggalkan kejuaraan Demi merawat dirinya Setelah mengetahui pengorbanan sang kakek Ia menjadi malu karena sudah kurang ajar selama ini Akhirnya keribu itu bekerja sama dengan sahabatnya Untuk mewujudkan impian sang kakek Ia membentuk sebuah tim untuk memenangkan sebuah kejuaraan pingpong di China